Ya dalam hal ini, ulama berbeda pendapat, sudahlah, gak usah merebutkan, yang jadi masalah anda tidak rindu takziah. Kalaupun anda tidak bisa takziah, dengan jasad anda datang, paling tidak duitnya itu bisa takziah. Lagi-lagi bertakziah kepada wanita bukan mahrum, gimana tata kramanya. Takziah, kita bahas albab takziah. Takziah ada aturannya, ada tata kramanya. Takziah dengan perbuatan. Kalau kemarin takziah dengan ucapan. Kita mengucapkan kalimat yang menjadikan orang yang ditinggal itu senang, gembira. Sekarang ada takziah, takziah dengan perbuatan. Ada pun buat takziah dengan perbuatan, adalah dengan memberikan bantuan, baik tenaga maupun harta, yang akan meringankan beban kesedihan keluarga jenazah. Nabi mengingatkan kepada para tetangga yang waktu itu, Sayyidina Ja'far At-Toyyar meninggal. Beliau fakir. Istrinya tidak mempunyai apa-apa. Maka Nabi menyuruhkan kiri kanannya, Isna'u li'ali ja'far At-Toyyar. Buatlah makanannya, jadi menghibur. Maka dianjurkan. Sehingga tradisi di masyarakat kita sudah tepat. Kalau orang meninggal dunia, ada datang membawa beras, bawa gula, bawa macam-macam untuk menghibur. Jadi, bukan sekedar Isna'u buat satu nasi bungkus, tidak lebih dari itu. Apalagi jika orang tersebut adalah orang yang tidak mampu, perlu dibantu, yang belum menyelesaikan pembayaran berobatnya dan seterusnya, kita perlu bantu dengan itu. Itu masuk takziah. Kemudian, waktu dan tempat takziah. Kita harus tahu waktu takziah. Waktu takziah yang pertama. Waktu takziah tidak ada ketentuan batasnya. Kapan seseorang bisa bertakziah, maka saat itulah waktunya. Jadi, kapan? Kalau kita sempat, ya sempatnya. Cuma ada sebagian yang merinci, ada sebagian lemak yang mengatakan bahwa waktu yang dianjurkan untuk bertakziah adalah tiga hari. Hari pertama, kedua, sampai ketiga. Selebihnya, bagi yang tetangga sudah telat, tidak dianjurkan lagi, khawatir malah memperbaharui duka. Ini sebagian lemak mengatakan. Seperti itu. Jika lebih dari tiga hari, maka hukumnya adalah makroh. Kecuali karena jauhnya jarak. Sehingga untuk bisa bertemu, sehingga untuk bisa bertemu atau bertakziah, memerlukan waktu lebih dari tiga hari. Contoh, luar Jawa, kita ingin takziah. Perjalanannya saja tiga jam. Nah, tiga hari. Maka jika kasusnya, atau mungkin kita sibuk sekali, ada yang tidak bisa, kerjaan tidak bisa kita tinggalkan. Maka, kita menunda sampai tiga hari. Tapi dalam keadaan yang nganggur, kita menunda tiga hari makroh. Makanya segera. Kita bertakziah. Jadi yang menunda, karena adanya udur tersebut, seorang tetap disundahkan bertakziah. Kalau anda tidak bisa dalam minggu ini, pekan berikutnya boleh. Nah, artinya dalam hal ini, ulama berbeda pendapat, sudahlah. Tidak usah merebutkan. Yang jadi masalah, anda tidak rindu takziah. Kalaupun anda tidak bisa takziah, dengan jasad anda datang, paling tidak duitnya itu bisa takziah. Bantuannya takziah. Hadiahnya bisa takziah. Karena mana takziah adalah menghibur. Jangan sampai kita tidak, tidak peduli dengan saudara kita yang kena musibah. Tempat takziah. Tempat takziah tidak harus di rumah, tempat tinggal jenazah. Karena takziah itu bukan mendatangi mayat. Takziah menghibur yang hidup. Bapaknya meninggal dunia di Kalimantan. Orangnya di Cerebon. Ya, kita datang ke Cerebon saja. Anda pun ke Kalimantan sana, untuk melaksanakan vertu kifah ya. Bisa saja dilaksanakan oleh orang yang ada di sana. Tempat takziah tidak harus di rumah. Tempat tinggal jenazah tidak. Akan tetapi, bisa dilaksanakan di mana saja, di tempat orang yang berduka tersebut berada. Jadi harus paham, takziah itu menghibur yang hidup. Jadi datang oleh yang hidup. Bukan ke jenazahnya. Kalau bab jenazah sudah selesai, namanya vertu kifah ya. Contoh, seseorang meninggal dunia di Aceh. Dan dikuburkan di sana. Sementara ada salah satu keluarganya yang tinggal di Cerebon. Dan bertetangga. Atau bersahabat dengan kita. Maka dalam bertakziah, kita tidak harus pergi ke Aceh. Akan tetapi cukup kita ke tempat keluarganya yang tinggal di Cerebon tersebut. Nah, catatan. Catatan, ini penting. Kalau saya catatan, penting. Laki-laki bertakziah kepada wanita bukan mahrum. Gimana tata keramanya? Anda bertakziah kepada wanita yang bukan mahrum. Wanita yang boleh anda nikahi. Orang lain bukan mahrum. Kalau mahrum itu yang haram dinikahi. Sebagian ulama melarang. Ini harus paham maksudnya. Sebagian ulama. Makanya dalam hal ini, kalau begitu ada yang melarang, harus hati-hati dong. Kalau anda harus takziah. Sebagian ulama melarang seorang laki-laki bertakziah kepada wanita yang bukan mahrum, yang masih muda. Ada fitnah nanti. Sebab kadang seorang perempuan muda dengan dukanya kadang ada tangis. Kadang, mohon maaf, barangkali yang meninggal itu adalah tulang punggung dalam keluarganya. Sehingga dia mudah bersandar kepada siapapun yang datang. laki-laki nakal datang. Maaf, jangan khawatir. Makanya kalau anda laki-laki yang ada takziah perempuan yang masih muda, yang bisa diharap, maksudnya ada harapan untuk hal-hal yang urusan syahwat dan sebagainya, harus waspada dong. Karena biasanya memang dalam kesempitan itulah orang begitu mudah dibawa untuk sehingga ada orang jahat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Untuk mengindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sebagian ulama melarang. Jadi ada sebagian. Tapi di sebagian ulama kami hadirkan sebagian melarang. Kalau kita patuhi, tidak ada masalah. Nah, tujuannya jika ternyata anda harus takziah, harus punya adab dong. Anda tahu teman kelas, teman kuliah, teman ini, bapaknya meninggal dunia, dia perempuan, anda laki-laki. Anda datang ke sana dengan cara terhormat sekali. Karena di sana ada yang melarang, takut masuk fitnah. Perempuan ini, ini masalah-masalah takziah. Atau sebaliknya, perempuan menghadiri pengurusan jenazah bagaimana? Perempuan menghadiri pengurusan jenazah. Adapun hukum seorang perempuan menghadiri pengurusan jenazah adalah makruh. Jika tergolong perempuan yang lemah hati, khawatir di situ jerit-jerit. Kemudian sampai terjadi sesuatu yang tidak semestinya pingsan, tersingkap lah uratnya. Sebab dikhawatirkan akan terjadi gerakan atau reaksi yang tidak layak. Tapi kalau perempuannya kuat, tabah sabar, boleh menghadiri perawatan jenazah. Maka dari itu bukan dilarang menghadiri jenazah ngiring jenazah bukan dilarang. Biarpun di sana memang ada ulama' yang mengharamkannya tentu karena kemaslahatan wanita itu sendiri. Maka jika wanita tidak mampu, jangan sampai nangis, kelihatan nangis, geru-geru, apa-apa, tangis, deru-deru, tangis, di kuburan dan sebagainya, menjadi orang badan oleh ke dia dan sebagainya. Apalagi sampai, mohon maaf, melakukan gerakan yang, itu yang benar, belum lagi, yang benar saja tidak boleh, apalagi dibuat-buat. Buat-buat, biar kelihatan dia punya sedih. Nangisnya ditambah-tambah. Itu yang ada berdusta. Tidak boleh begitu. Nangis boleh, tidak dilarang. Mungkin di belakang nanti ada permasalahan yang unik-unik kadang-kadang di masyarakat. Jangan nangis, nanti kalau air matamu netes mayat, nanti mayatnya diseksa dari mana itu? Ilmu kok diambil dari waktu ngelihat, itu santerin ngelihatan kok, tidak ngaji benar itu. Ada orang nangis, biarkan menangis, Nabi saja menangis kok. Biarkan nangis, menetes air mata. Air mata bukan terbang ke atas, menetes ke bawah. Ini kadang-kadang di kampung ini aneh-aneh, pemahaman-pemahaman. Jangan nangis. Kalau air matanya netes, nanti diseksa mayatnya. Mana ada itu semua. Yang tidak boleh adalah sebelum mati, wasiat nak, kalau aku mati nanti nangis yang benar ya. Nah ini wasiatnya. Ya boleh, itu baru. Ilmu itu ada, tidak tahu, ini saya tulis catatan-catatan permasalahan. Kalau enggak ya, diisi sendiri. Berarti harus ada permasalahan tentang jenazah. Baik, ini adalah tentang pengurusan jenazah. Termasuk menyolati jenazah. Ini perempuan ini, cuman saya lihat di beberapa tempat tidak pernah ada perempuan sholat jenazah. Kayaknya tidak pernah mati dia. Tidak mau disolati. Bisa, perempuan sholat jenazah. Harus punya ilmunya. Baik. Mengiring jenazah dengan catatan. Anda harus tahu diri, kehormatan Anda. Desa-desaan dengan kumpria, enggak pantas. Biarpun Anda keluarga dan sebagainya. Lebih baik di rumah, kalau memang ternyata orang yang banyak, suamimu, anakmu, saudaramu, atau itu. Banyak yang mentakziai, yang mengiring jenazahnya, lebih baik perempuan di rumahnya. Itu lebih terhormat. Ilmu itu difahamkan. Sebab kalau tidak difahamkan, nanti ada orang, perempuan itu pergi ke kuburan, sebelumnya dia enggak terlalu pengen. Cuma takut dibilang dia enggak sedih. Kok teganya? Ini kadang-kadang permasalahan yang salah. Perempuan tegar, kadang-kadang enggak perlu menangis juga. Kalau bisa enggak nangis, sedih dalam hati kok. Tidak harus dengan derai air mata. Cuma kalau pun menangis, bukan satu yang dilarang. Nangis, nangis, nangis. Mau nangis, nangis. Kadang-kadang memang keluh kesah itu bisa luluh dengan tangis, beruntuh dengan tangis, rontok dengan tangis, nangis. Yang enggak pikir yang boleh adalah nangis-nangiskan diri, pura-pura menangis.